Tokoh Nasional Roy Surya mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo terkait pemberitaan baru-baru ini. Pasalnya, harta kekayaan Presiden Joko Widodo digabarkan mengalami kenaikan 8,9 miliar rupiah di tengah pandemi COVID-19. Menanggapi kenaikan harta Joko Widodo, Roy Surya menanyakan bagaimana cara agar harta kekayaan bisa naik sebesar itu di masa pandemi COVID-19. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tercatat mengalami peningkatan jumlah harta kekayaan sekitar 8,9 miliar rupiah selama pandemi COVID-19 berlangsung. Dilusir wartakotalef.com berdasarkan laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN, di situs resmi KPK pada 2019-2020 harta kekayaan Jokowi mencapai 63,6 miliar rupiah. Jumlah itu meningkat 8,89 miliar rupiah dari LHKPN Jokowi pada 29 Februari 2020 yang berada di angka 54,7 miliar rupiah. Adapun harta terbesar Jokowi saat ini berupa tanah dan bangunan dengan total nilai 53,3 miliar rupiah. Jumlah itu meliputi 20 aset tanah dan bangunan di Surakarta, Karanganyar, Jakarta Selatan, Boyolali, Sragen, dan Sukoharjo. Terkait kenaikan harta Jokowi lewat akun Twitternya Roy Surya mengirimkan surat terbuka. Roy Surya mempertanyakan hal tersebut karena pada masa pandemi COVID-19, semua sektor perekonomian mengalami dampak dan hanya sedikit bidang usaha yang mampu bertahan. Selain itu, Roy Surya mengajukan usulan supaya Jokowi melakukan webinar untuk membagi tips bisa meraih kekayaan pada masa pandemi. Men-tweet dan ternyata jadi viral ketika saya sebagai rakyat biasa menanyakan bagaimana bisa ketika di tengah-tengah pandemi yang sudah berjalan 2 tahun ini dan setahun terakhir ini rakyat sangat-sangat susah, usaha banyak yang kulung tikar, kemudian mencari sesuatu nasi saja susah, banyak menjual aset. Tapi ternyata dalam LHKPN yang barusan kemudian diumumkan dan ternyata disitu juga sudah menjadi apa yang mengumumkan adalah secara resmi, KPK juga menyampaikan secara resmi dan tidak menjadi teman KPK. Karena tidak menjadi teman KPK kan kita percaya bahwa ini adalah usaha yang kerja keras, jujur yang dilakukan oleh para penyelenggara-negara. Yang menarik adalah disitu ada menteri yang laporan kekayaannya meningkat dalam 1 tahun itu 482 miliar. Menteri KKP, Wahyu Sakti Tenggodo. Presiden sendiri Pak Jokowi itu juga meningkat 8,9 miliar dalam waktu 1 tahun. Kan ini menarik ya. Jadi artinya kalau bisa rakyat itu mengerti, diajari langsung oleh presiden atau para menterinya, ini akan buat ekonomi kita meroket beneran. Semuanya meroket ya, bukan hanya pejabat-pejabatnya saja. Nah maka saya usulkan, ayolah pemerintah mendarmabaktikan ya bagaimana kiat-kiat suksesnya dalam sebuah webinar nasional dengan judul Kiat Sukses Meningkatkan Hasil Pendapatan Meljatan Dalam Waktu Setahun. Keynote speech-nya atau keynote speaker-nya ya itu diberikan oleh Pak Presiden Pak Jokowi sendiri dengan hormat. Ya itu tentu akan sangat menarik. Kemudian Menteri KKP tentu saja yang penghasilannya meningkat setengah triliun dalam waktu setahun. Dan moderatornya justru bisa dilakukan oleh menteri yang penghasilannya justru menurun. Ya atau kehilangan penghasilan 1,2 triliun. Ya itu adalah Menteri Sandiaga Uno. Tentu webinar ini sangat menarik dan bermanfaat bagi masyarakat. Kita semua bisa tangguh di tengah-tengah pandemi. Karena ini adalah kiat-kiat bekerja sukses mendapatkan Meljatan dengan kerja keras dan jujur di tengah-tengah pandemi. Demikian Tribun News Update kali ini saksikan terus berita lainnya hanya di kanal Youtube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!